Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku Pemirsa Sahabat TV Indonesia dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Saya Di pembahasan kali ini saya akan Menceritakan tentang Belajar hidup ya sahabat Jadi Kenapa Di layar kalian itu Ada Apa namanya Pohon kopi ya Disitu saya ingin Menceritakan sedikit tentang Perjalanan Pohon kopi itu Semenjak saya Tanam Jadi Saya ingat saya Saya membawa Ini Kopi itu dari Kampung Temanggung Itu di Lebaran Idul Adha Tahun lalu ya Jadi Sudah setahun lebih itu sebenarnya Kenapa saya Jelaskan Supaya apa Jadi Belajar hidup Hidup itu begitu Ini sahabat Begitu sabar ya Begitu menikmati waktu Kemudian Kemudian Dari sepuluh biji itu Ada dua yang Hidup Tapi karena Kesalahan saya Memupuk ya Jadi saya bawa Pakai pupuk Apa ya Ya Mutiara itu Tidak salah terlalu dekat ya Saya Memupuknya Jadi Malah Jadi Yang satu itu layu Gitu sahabat Jadi Ternyata Belajar apapun itu Kita perlu Gagal dulu Kayaknya Jadi sahabat Sebagaimana Saya juga Membuat Channel youtube ini Sebenarnya Kan saya itu Membuat di tahun 2012 Kemudian Baru Apa namanya Baru terpikir itu Di 2021 Saya November Desember lah ya Jadi Waktu itu Saya kok Tiba-tiba itu Pengen Cari tahu Tentang youtube Nah Disitu Mulailah Saya membuat Lagi Bukan membuat lagi Karena sebelumnya Saya sebenarnya Gak aktif Jadi Saya membuat Video shot Disitu Katanya itu Bisa Mempercepat Apa namanya Subscribe Dan ternyata Mungkin saya bilang Terbukti ya Di sahabat tv Indonesia ini Jadi Saya menemukan Satu video itu Yang ditonton Sekarang itu Sudah di 198 ribu Tayang Itu Jadi Video shot Itu memang Mudah Untuk Menambah Subscriber Ada mungkin Seperti itu Terus Kemudian Setelah Jadi Saya merasakan Subscribe itu Begitu cepat Ya sahabat Waktu itu Dari Satu Kedelapan Terus Kemudian Ke Berapa Di video Video yang Satu itu Saya Mendapatkan Hampir 300 Lebih Subscriber Jadi ada Satu Video yang Viral Itu langsung Luar biasa Sekali Jadi Sangat Membantu Mempercepat Subscribe Nah kemudian Disitu Terus Saya Terus Belajar Mengisi Dengan Youtube Shop Nah kemudian Setelah Hampir 1000 Subscribe itu Saya Menemui Teman Saya Yang Dulu Sebenarnya Beliau Youtuber Juga ya Tapi Ternyata Setelah Saya ketemu Beliau itu Beliau sudah Monet Jadi Saya Nggak Nyangka Jadi Di musim Corona Kemarin Ternyata Beliau sudah Konsentrasi Di Youtube Dan sudah Monetasi Nah Terus Beliau bilang Kalau Apa Namanya Memang Jam tayang Itu Ternyata Apa Namanya Dapat Dari Video Yang Versi Apa Namanya Yang Lebar Ya Bukan Yang Short Yang Video Durasinya Agak Panjang Nah Itu Sudah Terbukti Juga Ketika Saya Mengajak Teman Saya Kemarin Yang Di Apa Namanya Satu Lagi Beliau Ternyata Sekarang Sudah Di 47 Ribu Apa Namanya Tayang Itu Beliau Kalau Nggak Salah Sudah 1.500an Jam Tayang Itu Gitu Sahabat Jadi Memang Untuk Mempercepat Jam Tayang Itu Kita Harus Pakai Video Yang Berdurasi Panjang Dan Apa Namanya Layarnya Itu Yang Datar Yang Berdiri Gitu Mungkin Itu Sahabat Dan Di Saat Ini Saya Sebenarnya Masih Kalau Melihat Berita Saat Ini Saya Ikut Masih Ikut Sedih Kenapa Jadi Peristiwa Di Tanggal 1 Oktober Itu Begitu Apa Ya Kita Sering Jadi Ikut Terus Mengikuti Beritanya Itu Yang Peristiwa Sepak Bola Itu Ketika Saya Melihat Berita Itu Ikut Bersedih Sampai Banyak Teman-teman Kita Menjadi Korban Itu Ternyata Menyita Waktu Saya Juga Untuk Berpikir Membuat Konten Lagi Itu Masih Ikut Sedih Jangankan Gini Sahabat Jangankan Orang Sahabat Kopi Saya Saja Itu Yang Tadi Itu Kan Dari 10 Biji Terus Hidup 2 Kemudian Mati Satu Tinggal Satu Sahabat Yang Kalian Lihat Sekarang Di Layar Anda Itu Saya Sangat Merasa Sedih Apalagi Kita Ditinggalkan Orang-orang Yang Kita Cintai Ibu Yang Kehilangan Anaknya Anak Yang Kehilangan Orang Tuanya Teman Yang Kehilangan Temannya Jadi Semoga Kejadian Yang Kemarin Itu Tidak Terulang Sahabat Mungkin Itu Sahabat Cerita Saya Hari Ini Semoga Kalian Dalam Kondisi Yang Terbaik Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Abarakatuh